Hai para pecinta bola selamat datang di channel saya. Di sini kita membahas berita bola hari ini atau berita bola terbaru. Baiklah, ayo ke pembahasannya. Beberapa media Spanyol seperti Marcha, Mundo Deportivo, melaporkan jika Cristiano Ronaldo dituntut oleh beberapa pengacara Iran karena melanggar aturan negara mereka. Yah, Ronaldo merangkul dan mencium pipi Fatemeh Hamami. Dan menurut hukum di Iran, menyentuh seorang wanita lajang termasuk tindakan perzinaan, dan Ronaldo terancam di hukum cambuk. Apakah benar? Mari kita bahas faktanya. Beginilah pernyataan dari pemerintah Iran. Kami secara tegas menolak dikeluarkannya keputusan pengadilan terhadap atlet internasional manapun di Iran. Oh ya, perlu diketahui Ronaldo melakukan perjalanan ke Iran pada 18 dan 19 September untuk bermain dalam pertandingan sepak bola resmi dan diterima dengan sangat baik oleh masyarakat dan pihak berwenang. Ini lanjut pernyataan pemerintah Iran. Pertemuannya sangat tulus juga manusiawi dengan Fatemeh Hamami juga dipuji dan dikagumi baik oleh masyarakat maupun otoritas olahraga negara tersebut. Jadi kabar yang mengatakan jika Ronaldo akan mendapatkan hukuman cambuk itu, hanyalah hoaks. Baiklah, gimana menurut kalian guess? Tulis pendapat di bawah ya. Seperti kita tahu, Argentina menang 1-0 saat menghadapi Paraguay pagi tadi. Dan Messi tidak dimainkan sejak awal, dia baru masuk di menit 53. Tapi, hal menariknya bukan di situ, saat menjelang akhir babak kedua. Ada sebuah insiden yang tak terduga. Yang mana, salah satu pemain Paraguay diduga meludahi Messi? Apakah benar dia meludahi Messi? Ayo kita simak komentar Messi. Sejujurnya saya tak melihatnya. Tapi di ruang ganti saya diberitahu jika salah satu dari mereka meludahi saya. Dan saya tidak tahu dia siapa. Karena saya, hanya diberitahu. Kata Messi seperti dikutip dari Tikesports. Tikesports, saya tak ingin menganggap hal itu penting karena nanti dia akan berbicara di mana-mana dan itu menjadi lebih buruk. Dia nanti jadi terkenal, jadi sebaiknya abaikan saja. Tegas Messi. Sementara di sisi lain Sanabria yang diduga melakukannya, membantah jika dia meludahi Messi. Dia mengatakan jika dia sudah melihat gambar itu, dalam foto itu memang terlihat dia seperti meludahi Messi. Tapi, menurutnya jaraknya itu jauh. Jadi tidak mengenai Messi. Dan ini jelas jika Sanabria membantah keras jika dia sudah meludahi Messi. Bagaimana nih guys? Apakah Sanabria memang tidak meludahi Messi? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya kali ini. Bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini dari kami, silakan klik tombol subscribe di bawah ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.